Bahwa takut akan Allah, itu ada hubungannya dengan kasih. Tadi saya sudah katakan, yang mana dong kita harus lakukan pendeta? Takut akan Allah atau kasih kepada Allah? Dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya ini tertulis di dalam ulangan 10 ayat 12. Kembali ada paralelnya antara takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kasih dan takut kepada Tuhan itu berjalan bersama. Dan apakah kita mau menghilangkan masa kekekalan bersama dengan Tuhan kita? Hanya karena kita mau memegang sesuatu yang dapat kita pegang di dalam dunia ini. Hijauhkanlah kiranya. Marilah kita mengasihi Tuhan kita. Marilah kita takut Tuhan kita. Marilah kita memikirkan surga bukan mau jadi ketua ini, ketua itu, dan lain sebagainya. Pikirkanlah surga takutlah akan Allah. Nah, pelajarannya. Apa pengalaman Anda sendiri tentang takut akan Allah? Bagaimana Anda akan menjelaskan pada seseorang dengan cara yang positif? Mengapa takut akan Allah itu adalah sesuatu yang baik? Apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang itu menandakan sesuatu yang baik? Sesuatu yang baik. Kalau kita melihat, apakah takut itu pendeta sesuatu yang baik? Itu kan negatif, neta. Bahkan ada firman Tuhan yang nanti kita juga akan terus pelajari ya. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Dan saya pernah berhutbah tentang rasa takut ini, khususnya waktu ada kita di saat mula-mula pandemik ya. Saya berbicara tentang rasa takut terhadap COVID-19 ini. Dan saya katakan kita tidak diberikan roh ketakutan. Bahkan orang yang penakut, Alkitab katakan, orang yang penakut tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Dosa apa mungkin Anda katakan? Loh neta, ini di bagian tambahan kita ini. Kalau kita merasa takut, kalau kita merasa takut itu dosa apa? Dosa apa? Ingat, kita sudah mempelajari bahwa definisi daripada dosa adalah segala sesuatu yang berada di luar iman. Kalau kita merasa takut, berarti kita tidak memiliki iman kepada Allah kita. Kalau kita merasa takut dengan COVID-19, bagaimana dengan masa depan saya, dan lain sebagainya. Kalau kita percaya kepada Tuhan melakukan yang terbaik, tidak perlu takut. Orang takut tidak masuk ke kerajaan surga. Firman Tuhan katakan itu, saudara ya. Tidak takut. Nah, kalau demikian, mari kita bahas sedikit tentang takut. Bagaimana berdoa? Oke, Allah katakan kalau kita takut, kita tidak dapat masuk ke kerajaan surga. Kenapa Tuhan firman Tuhan dalam malekat yang pertama katakan, takut akan Tuhan. Apakah kita disuruh untuk takut akan Tuhan, to fear, atau kita untuk mencintai Tuhan? Mana dong pendeta, mungkin Anda katakan ya. Nah, kalau kita lihat, rasa takut ini adalah salah satu dari yang menurut para ahli, ada yang katakan enam, atau ada yang katakan empat, ada yang digabung-gabungkan. Rasa takut itu adalah basic of human emotion. Itu adalah emosi manusia yang mendasar, seperti orang yang merasa berbahagia, orang yang merasa sedih, takut. Ketiga, dalam infografik ini, orang yang merasa takut, atau orang yang merasa jijik, rasa jijik. Itu adalah satu basic human emotion, atau orang yang marah, atau orang yang terkejut. Itu adalah enam basic human emotion. Dan apakah ini satu emosi yang positif, atau negatif? Dari satu sisi, ada dua-duanya, ada yang positif, negatif. Dikatakan di sini, bahwa rasa takut memainkan peranan penting, dan dengan mengaktifkan respons kita terhadap ancaman yang terjadi. Terhadap ancaman yang terjadi, apakah kita akan melawan ancaman tersebut, atau kita lari dari ancaman tersebut, agar supaya kita dapat apa? Kita dapat tetap aman. Jadi supaya kita, misalnya ada singa, harimau, menyerang kita. Apa yang kita, kita langsung, otak kita langsung berpikir, ini mau bikin apa ini? Mau lawan harimau itu, atau apa? Atau kita lari? Jadi itulah. Itu adalah, karena adanya bagian otak kita yang bekerja, untuk melihat opsi-opsi, atau pilihan apa yang dapat kita lakukan dalam ketakutan tersebut. Jadi inilah, dari Smithsonian Magazine ini, dikatakan, apa yang terjadi di dalam otak kita pada saat kita merasa takut. Apa yang terjadi? Nah, ada bagian otak kita yang namanya amigdala. Ada bagian amigdala itu adalah bagian otak yang mengolah setiap emosi kita. Pada saat ada ancaman yang terjadi, misalnya ada ular, misalnya ada predator atau ular ya, maka kita akan jadi terasa takut. Ada ular. Respons itu di amigdala kita. Lalu apa yang terjadi? Lalu kita, kemudian otak kita itu langsung bergerak, dengan kata lainnya. Otak kita itu apa? Memicu, predator itu memicu respons rasa takut di amigdala, yang mengaktifkan area yang terlibat dalam persiapan fungsi motorik. Persiapan fungsi motorik yang terlibat dalam kita mau melawan atau lari. In the function involved in fight or flight. Tetapi bukan itu saja. Pada saat yang bersama itu juga memicu pelepasan hormon stres dan sistem saraf simpatik. Hormon-hormon kita ya. Jadi makanya tiba-tiba kita bisa lompat yang tinggi. Ada hormon-hormon yang keluar pada saat kita merasa takut tersebut. Dan kemudian, apalagi, bukan hanya ini berfungsi dari otak, tapi ada perubahan dalam tubuh kita. Pasti dalam tubuh ya. Untuk dapat mengatasi bahaya tersebut. Selain otak kita menjadi sangat apa ya. Otak kita menjadi sangat waspada. Otak kita. Bola mata kita itu menjadi apa ya. Menjadi membesar. Bola mata menjadi membesar. Broncus dikatakan ya. The bronchi dilate. Broncus kita atau cabang tenggorokan ini akan membesar. Dan penapasan menjadi lebih cepat. Orang-orang radu bilang tak hosa-hosa. Penapasan menjadi cepat, lalu kemudian apa? Detak jantung dan tekanan darah itu kemudian apa? Tekanan darah meningkat. Itu dari dalam yang tidak kelihatan. Bagaimana yang dapat kelihatan? Misalnya ada orang yang membuat kita takut. Orang yang datang dengan parang misalnya atau dengan senjata. Apa yang akan terjadi kepada kita? Apa yang akan terlihat pada saat orang merasa takut secara fisik? Ya menurut University of Western Alabama ini ya. Research-nya dikatakan. Maka yang terjadi kita dapat apa? Pertama-tama ada tiga stages. Ada tiga hal yang akan terjadi pada saat kita takut. Yang pertama kita langsung jadi apa? Menjadi freeze. Jadi beku di tempat. Jadi beku. Mana ini? Ada ular nih atau apalah ya. Nah ini dikatakan apa? Ini yang terjadi ya. Jadi apa yang akan terjadi sekarang pada saat Anda membeku ya. Jadi Anda akan mencoba mulai otak Anda mulai berpikir apa ini respons kita. Lalu kemudian insting yang berikutnya biasanya adalah Anda langsung lari. Jadi lari. Lari dari apa? Dari hal yang menyebabkan ketakutan tersebut. Adrenalin menyebabkan, hormon adrenalin itu menyebabkan Anda lebih apa? Lari lebih cepat. Lari lebih cepat. Biasanya Anda tidak, pada saat Anda dalam ketakutan mungkin Anda bisa ikut olimpiade atau apa. Kalau itu bisa membantu Anda ya. Dan yang ketiga, ya kalau Anda tidak dapat lari. Kalau Anda tidak dapat lari dari hal yang membuat Anda rasa takut, maka Anda akan apa? Bercoba untuk bergumul. Melawan. Melawan. Dan hormon adrenalin juga membantu Anda untuk melawan hal-hal yang menjadi apa ya. Menyebabkan ketakutan Anda. Nah, saya tadi katakan ada enam ya. Kalau di dalam Alkitab. Apa yang the most basic? Emosi manusia yang tercatat pertama-tama di dalam Alkitab. Apa itu emosi manusia? Yang pertama-tama tercatat ya. Khususnya tentunya pada saat mereka jatuh dalam dosa. Maka emosi yang pertama pada saat manusia jatuh dalam dosa. Ini tadinya itu tidak ada. Sebelum dosa itu tidak ada ketakutan, saudara. Sebelum dosa itu tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena tidak ada singa yang akan menerekam Adam dan Hawa. Tidak ada ular yang akan mematuk mereka. Tidak ada manusia lain yang akan mau tembak mereka. Seperti banyak penembakan yang mereka serikat saat ini. Jadi tidak ada yang membuat orang merasa takut sebelum dosa. Dosa lah yang menyebabkan rasa takut pertama-tama menjadi emosi yang timbul. Yang muncul di manusia yang mulai berdosa. Dan itulah sebabnya untuk saat-saat tertentu rasa takut itu bagus untuk kita menghadapi tantangan supaya kita jauh, supaya kita dapat selamat, kita lari atau kita lawan. Tapi kalau rasa takut itu terus menerus, maka hormon adrenalin itu terus menerus membuat apa ya? Terkeluar dari dalam otak Anda, dari dalam tubuh Anda, Anda bisa habis. Anda bisa habis. Dengan kata lain tidak bagus untuk terus menerus berada dalam keadaan takut. Tapi inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Saat manusia jatuh dalam dosa. Kejadian tiga. Kejadian tiga, 9-10 katakan bahwa tetapi Tuhan Allah memanggil manusia. Manusia sudah mengambil buah dan makannya telah jatuh dalam dosa. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Dimanakah engkau? Lalu manusia itu menjawab. Adam menjawab. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Aku menjadi bahagia. Padahal Tuhan, terima kasih sudah datang menyelamatkan aku. Itu yang manusia akan? Tidak. Pada saat dosa menyebabkan hubungan manusia dengan Allah itu telah apa? Menjadi renggang, terpisah, dan reaksi emosi pertama manusia terhadap Allah adalah menjadi takut. Jadi dosalah yang menyebabkan manusia menjadi takut. Takut dalam arti serem gitu ya. Ngeri untuk bertemu dengan Allah. Itu sebabnya ketika aku, Adam katakan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku apa? Bersembunyi. Itu alasannya aja ya. Tidak nyambung kan. Dia takutnya itu apa? Apa yang dia menjadi takut? Kalau kita lihat, ini alasan manusia. Alasan yang salah. Nanti kita akan lihat. Itu bukan dia takut karena dia telanjang. Dia tidak takut terhadap dirinya sendiri. Apa, siapa, apa atau siapa yang dia takut? Nanti kita akan lihat ya. Tapi jika aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku apa? Bersembunyi. Jadi dia sudah berdusta juga di sini ya. Pertama-tama Adam. Tapi itulah ya. Manusia dosa menyebabkan manusia takut akan Allah. Menyebabkan manusia takut dan lari dari hadapan Allah. Ya dari hadapan. Jadi ketakutan itu adalah takut untuk melihat Allah. Takut untuk melihat Allah. Ayat satu ayat sebelumnya. Jadi kita sudah baca tadi kejadian tiga. Ayat sembilan sepuluh. Kejadian tiga telah katakan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Pada waktu hari setujuh. Bersembunyi lah. Takut lah. Seperti dia sudah katakan di ayat 10 tadi ya. Takut lah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Bukan takut. Bukan bersembunyi karena telanjang. Bukan. Bersembunyi terhadap hadirat Allah. Dosa menyebabkan kita itu terpisah dari Allah. Dan manusia menjadi mula-mula menjadi takut untuk bertemu. Untuk berada di hadirat Allah. Bersembunyi lah manusia itu dari istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Dan inilah rencana setannya. Rencana setan mula-mula adalah manusia yang takut akan Allah. Dalam arti manusia itu merasa terpisah dari Allah. Itulah memang rencana setan yang sudah terjadi kepada Adam dan Hawa. Bersembunyi lah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi puji Tuhan ya. Karena begitu besar. Begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Seisi dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Melainkan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Kematian Yesus lah yang menyatukan kembali pemisah. Pemisah yang telah memisahkan antara keberadaan manusia yang berdosa. Dan hadirat Allah yang kudus. Yesus yang ada di tengah-tengah. Salib itulah yang telah menjadi apa? Jembatan. Yang menjembatani keberadaan, keberdosaan manusia. Dan hadirat Allah yang kudus. Itulah sebabnya. Kendak dan rencana Allah adalah manusia menyadari kasih Bapak terhadap anaknya. Dan tidak menjadi takut lagi. Manusia tidak lagi menjadi takut. Dan bersembunyi dari Allah. Bersembunyi dari Allah. Karena berasa berdosa. Kayak kita ya. Kalau saya berdosa sejak kecil. Apa reaksi saya kalau saya sudah melakukan pelanggaran berdosa? Uduh, saya langsung kelari bersembunyi. Jangan sampai orang tua saya akan tangkap saya begitu ya. Kelari. Saya nggak mau berada di hadirat orang tua saya. Karena mungkin rasa bersalah. Rasa malu. Dan lain sebagainya. Kita tidak apa? Kita tidak mau lagi bertemu dengan apa? Orang yang akan kita pikir ya. Kita tidak bisa berada di hadirat orang tersebut. Tetapi kendak Allah dan rencana Allah. Manusia menyadari kasihnya yang begitu besar. Kasih Bapak terhadap anak-anaknya. Dan tidak takut lagi. Itulah sebabnya. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 4.6. Galatia 4 ayat 6. Karena kamu adalah anak Yesus Kristus yang datang. Menyebabkan kita telah diadopsi. Menjadi kembali. Menjadi anak Allah. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Kedalam hati kita. Roh yang bersuruh apa? Mengajak saudara dan saya untuk sekali lagi berkata. Bukannya kita bilang. Aku bersembunyi. Aku takut. Karena aku telanjang. Dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita oleh sebab Yesus Kristus. Kita akan berkata apa? Ya Aba. Ya Bapak. Arti daripada Aba. Artinya Bapak. Ya Aba. Ya Bapak. Dan ini bukan hanya. Rasul Paulus bilang kepada di Jemaat Galatia. Dia juga bilang kepada Jemaat di Roma. Dan dia juga bilang kepada saudara dan saudara. Dan saya. Eh. Jangan lari dari hadapan Bapak. Banyak orang kata-kata. Pendeta. Nantilah saya masuk lagi gereja. Aduh. Dosa saya itu begitu besar. Coba kita lihat. Umumnya. Bagaimana kalau kita lihat. Orang-orang yang. Tadinya sama-sama di gereja. Ya. Sering kali ya. Bersama-sama. Di gereja. Berbakti. Bersama-sama. Bahkan ada yang menjadi pemimpin. Ada yang menjadi pendeta. Dan sebagainya. Tapi apa yang sering kali terjadi. Pada saat mereka berdosa. Dan kata lainnya. Dan dosa itu diketahui umum. Apa yang umumnya terjadi kepada kita. Pada saudara dan saya. Yang berdosa. Kita mulai menjauh ya. Dari persekutuan gereja. Kita keluar dari gereja. Kita keluar dari gereja. Nah. Kita berharap. Mungkin kita bisa. Pindah tempat lain. Ya. Mudah-mudahan. Orang-orang di gereja lain itu. Mungkin bisa menerima. Keberadaan kita. Keberdosaan kita. Tetapi sesungguhnya. Dimanapun kita berada. Yang harus kita bereskan. Itu bukan pindah dari satu gereja. Ke gereja lain. Tapi kita harus berhubungan kembali. Dengan Allah kita. Kita ampun saja daripada Tuhan. Pada saat kita mengakui dosa kita. Tuhan itu akan apa? Akan menghapuskan dosa kita. Jadi jangan. Jangan berpikir. Aduh. Netasah sudah berdosa di gereja ini. Kita semua orang berdosa. Minta kepada Tuhan penghapunan. Tuhan akan menghapuskan dosa semeras seperti kermisi atau apapun. Akan putih menjadi seperti salju. Jadi jangan pindah-pindah gereja saudara ya. Tapi datang kepada Tuhan. Dan kembali berseru kepadanya. Ya Abah. Ya Bapak. Jangan lagi takut. Sebab kamu. Roma 8.15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Yesus sudah membebaskan kita dari hukum. Dari dosa ya. Jangan kita diperbudak. Aduh. Gimana saya malu. Kalau sekalian kita berpikir. Aduh saya malu. Masuk di gereja ini. Udahlah. Saya gak usah masuk gereja. Sudahlah. Sudahlah. Pendeta rantum bilang. Jangan pindah-pindah gereja. Udahlah saya gak usah masuk gereja. Atau apa. Kita masih berada. Kita masih berada dalam roh perbudakan. Kalau itu terjadi. Kamu. Dikatakan Roma 8.15. Kamu tidak menerima roh perbudakan. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kalau kita sudah datang. Minta apa? Minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan setia untuk mengampuni dosa kita. Kita jangan lagi memiliki roh perbudakan. Ampun. Minta ampun kepada Tuhan. Memperbaiki hal yang salah. Yang salah jangan terus-menerus dilakukan ya. Jangan dilakukan. Perbaiki kesalahan tersebut. Perbaiki kesalahan tersebut. Dan kalau itu terjadi. Maka kita tidak menerima roh perbudakan. Yang membuat kita atau kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh. Yang menjadikan kamu anak Allah. Seperti di Galatia. Sama-sama tentang anak. Menjadi anak Allah ya. Dan oleh roh itu. Oh Yesus Kristus yang telah menjembatani keberdosaan kita. Dan kesucian Allah. Maka kita dapat kembali berseru apa? Ya Abah. Ya Bapak. Oke. Dan Anda tahu? Kalau kita datang kembali kepada Tuhan. Seperti Yesus yang berkata kepada kita. Go and see no more. Dan pada saat kita sudah dapat. Kita sudah go. Kita sudah pergi. Dan tidak berbuat dosa lagi dengan pertolongan Tuhan. Ya artinya kalau ada kesalahan yang kita sudah buat. Perbaiki kesalahan tersebut. Perbaiki kesalahan tersebut. Minta ampun pada Tuhan. Ya kalau kesalahan itu membutuhkan Anda untuk dinikahkan. Ya menikahlah baik-baik dengan kata lain. Ya kalau kesalahan itu membutuhkan Anda untuk meninggalkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tinggalkan dosa-dosa tersembunyi tersebut. Dan datang kembali kepada Bapak. Datang kembali kepada Bapak. Dan apa akibatnya? Kalau Anda dapat kembali. Bukan hanya Allah. Tadi saya katakan Tuhan itu maha adil. Maha kasih. Dia akan mengampuni dosa kita. Dia akan apa? Menjadikan kita kembali anaknya ya. Diadopsi kembali. Ada yang lebih dari itu. Ada yang lebih daripada kita diampuni dosa-dosa kita. Kita diadopsi kembali menjadi anak kita. Tetapi pada saat kita dapat berkata. Ya Abah. Ya Bapak. Apa artinya ini? Saya tidak katakan Anda akan menjadi seperti Yesus. Tetapi siapa yang biasa memanggil Bapaknya itu Abah. Atau Bapak. Tidak lain dan tidak bukan siapa ya? Yesus. Dengan kata lain pada saat kita berteriak. Ya Abah. Ya Bapak. Terima kasih. Engkau sudah mengampuni kesalahan dan dosa kami. Engkau sudah memberikan kekuatan sehingga kami dapat mengatasi dosa-dosa kami. Engkau adalah Abah kami. Engkau adalah Bapak kami. Apa artinya? Apa artinya saudara menyebutkan Allah sebagai Bapak? Sangat signifikan penulis yang memberikan interpretasi sedikit dari Roma 8 et 15. Yaitu Douglas J. Moo di halaman 502. Buku komentarinya dari Letter to the Romans. Dia katakan ini. Di halaman 502. Pada saat kita dalam berseru Abah, Bapak. In crying out Abah, Father. The believer. Orang yang beriman. Orang yang kembali mempercayai Tuhan. Orang yang tidak takut. Yang sudah dihubungkan kembali dengan Bapak. Ya orang yang beriman. Tidak hanya menyuarakan kesadarannya sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya kita mengeluarkan suara kita. Menyatakan, oh saya sudah menjadi anak Allah kembali. Tetapi juga apa dikatakan? Tetapi juga memiliki status yang sebanding dengan Yesus sendiri. Yesus bisa menyebut Bapaknya itu Abah. Yesus kalau dia tiap kali di Alkitab, di kitab Matthew sampai Yohanes. Pada saat dia berbicara kepada Bapak. Dia kan selalu katakan Abah. Abah. Ya Bapak. Bapak. Pada saat saudara memanggil Bapak kita dengan Abah. Bukan berarti kita memiliki esensi yang sama. Kita menjadi Allah. Bukan. Tapi kita sudah sama. Seperti Yesus dapat berkata kepada Bapak. Abah. Bapak. Kita dikatakan apa? Memiliki status yang sebanding dengan Yesus sendiri. Kenapa? Karena pada saat kita datang kepada Bapak. Dengan rasa takut. Itu berarti tadi kita sudah pelajari. Itu berasal dengan rasa hormat. Kita menghormati Allah kita. Ya itu yang poin pertama. Takut akan Allah. Artinya kita hormat kepada Allah. Engkau harus bangun berdiri di depan orang ubanan. Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di depan orang ubanan. Dan engkau harus menaruh hormat pada orang tua. Dan engkau harus takut akan alamu. Akulah Tuhan. Ini paralel. Paralelisme. Jadi pernyataan tentang hormat dan takut. Ini disejajarkan. Tentu saja. Satu kepada orang tua. Satu kepada Allah. Tetapi poinnya itu adalah. Itu adalah satu paralel antara hormat dan takut. Pada saat kita merasa takut. Segan. Artinya kita hormat. Kita tidak main-main. Kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kita tidak memiliki ilah-ilah lain. Kita tidak mengilahkan posisi kita. Kita tidak mengilahkan kekayaan kita. Kita tidak menjadikan keinginan-keinginan duniawi kita itu melebih Allah kita. Itulah artinya kita takut akan Tuhan. Dan pada saat malaikat yang pertama berteriak. Takutlah akan Allah. Hormatilah dia. Sembahlah dia yang telah menjadikan langit. Sering kita pikir. Waduh puji Tuhan ini pendeta. Ini untuk orang-orang memang yang tidak takut pada Tuhan. Dalam arti tidak memelihara hukum sahabat dan lain sebagainya. Tentu. Kita bisa lihat. Kita ada hubungannya dengan sahabat. Dan kita akan pelajari ya. Besok ya. Atau lusa ya. Tetapi lebih daripada itu. Ini bukan hanya pekabaran. Bukan untuk orang-orang yang di luar sana. Atau orang-orang yang bukan orang Advent. Ini pekabaran untuk orang Advent. Kenapa? Karena banyak diantara kita pikir. Wah saya takut ya. Saya takut kepada Tuhan. Tapi apa arti kita takut kepada Tuhan? Nanti kita lihat ya. Bahwa takut akan Tuhan. Kita memiliki penghormatan. Dalam arti kita menyatakan bahwa dialah yang berkuasa. Lebih berkuasa daripada kita. Kita bukan mencari kekuasaan. Kita bukan mencari kekuasaan. Bukan mencari kekayaan. Bukan mencari hal-hal yang kita pikir akan membuat orang menghormati kita. Kenapa? Yang kita harus hormat itu. Yang kita harus takut itu hanyalah Allah kita. Dan saya akhirnya bicara juga tentang orang tua dalam arti tersebut ya. Yang kedua. Poin kedua. Bahwa takut akan Allah. Itu ada hubungannya dengan kasih. Tadi saya sudah katakan. Yang mana dong kita harus lakukan pendeta? Takut akan Allah atau kasih kepada Allah? Dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya ini tertulis di dalam ulangan 10 ayat 12. Kembali ada paralelnya. Antara takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kasih dan takut kepada Tuhan itu berjalan bersama. Berjalan bersama. Ulangan 10 ayat 12 katakan. Maka sekarang hai orang Israel. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan alamu? Umat-umatnya pada saat itu dan kepada umat-umatnya saat ini juga. Kitalah Israel-Israel rohani. Kitalah Israel. Kitalah keturunan Abraham. Kita semua yang percaya kepada Yesus. Kita adalah keturunan Abraham. Kepada kita dikatakan apa? Hai orang Israel keturunan Abraham keturunan Abraham ya. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan alamu selain dari takut akan Tuhan alamu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya mengasihi dia. Oke. Jadi rasa takut dan mengasihi. Rasa takut juga berarti beribadah kepada Tuhan. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Beribadah. Yang kita hormat, yang kita fokus daripada itu adalah bukan sekali lagi. Bukan kepada posisi. Kenapa saya katakan? Karena walaupun saya tidak tahu. Banyak sekali orang-orang dari Indonesia yang bercerita. Aduh pendeta. Soal beda pendeta. Keadaan sekarang di Indonesia mungkin dari 20 tahun lalu. Waktu pendeta masih dosen di UNCLUB dan lain sebagainya. Hebat sekali mungkin. Perpolitikan dalam organisasi dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ya. Tapi saya ingin mengajak kita semua. Itu mungkin pertama-tama. Itu mungkin cuma satu dua orang atau apalah. Saya percaya Tuhan masih memiliki banyak hamba-hambanya yang tetap setia. Yang tetap takut akan Tuhan. Hormat dan mengasihi Tuhan. Yang mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Yang mengutamakan surga lebih daripada posisi takta mereka. Masih banyak. Tetapi mari kita selalu diingatkan. Saudara dan saya. Mari kita ingat. Bahwa yang kita harus hormati itu. Jangan kita menjadi gila hormat. Jangan kita menjadi karena posisi ini dan itu. Tapi marilah kita. Takut akan Tuhan. Dalam segala sesuatu. Pada saat kita mau berpolitik. Supaya kita dapat posisi ini, posisi itu. Mari kita berdoa. Bukan bikin tim suksesi. Tapi tim doa ya. Mari kita apa? Mari kita berpikir. Eh tujuan saya ini untuk apa? Kalau kita ada beberapa waktu lalu ada bekas mahasiswa. Aduh pendeta ada yang mau inilah. Ada yang mau bikin inilah. Organisasi tandingan inilah. Organisasi tandingan itu ya. Ada yang bilang. Wah ini gereja masyarakat hari ketujuh se-Indonesia. Gereja masyarakat hari ketujuh di Indonesia. Apa kita sampai ujung-ujungnya mau tetap di Indonesia aja? Atau apakah tujuan kita itu surga? Mari kita semua. Mari kita semua pikirkan surga. Bukan pikirkan mana ini aset-aset organisasi yang mana dapat saya kuasai. Yang saya bisa gunakan. Hey berapa lama kita mau memiliki semua itu? Berapa lama posisi itu ada dalam diri kita? Berapa lama uang-uang yang dapat kita kumpulkan itu dapat kita gunakan? Berapa lama tujuan saudara? Dan apakah kita mau menghilangkan masa kekekalan bersama dengan Tuhan kita hanya karena kita mau memegang sesuatu yang dapat kita pegang di dalam dunia ini? Ijauhkanlah kiranya. Ijauhkanlah kiranya. Marilah kita mengasihi Tuhan kita. Marilah kita takut Tuhan kita. Marilah kita memikirkan surga. Bukan mau jadi ketua ini, ketua itu, dan lain sebagainya. Pikirkanlah surga. Takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah. Dan poin ketiga dan terakhir. Bahwa takut itu bukan hanya kita memiliki rasa hormat dan kasih kepada Allah. Tetapi pada saat yang bersamaan kita membenci kesalahan. Menghindari kesalahan. Tentu saja. Kita semua masih setan. Saya katakan setan itu masih ada di samping kita. Masih-masih bisa berbisik di telinga saya kiri, telinga kanan saya. Setan masih ada. Tapi marilah kita minta kemauan dan kemampuan untuk mengatasi kesalahan dari surga. Kenapa? Karena rasa takut. Poin yang ketiga dan terakhir itu. Mengajak kita semua untuk menjauhi kesalahan. Jangan karena kita pikir apa? Aduh, ini kita kan semua berdosa. Semua manusia berdosa. Oke. Kita semua betul. Tapi jangan kita melihat keberdosaan itu sebagai satu excuses. Sebagai satu hal-hal yang dapat kita gunakan untuk tetap berada dengan pilihan-pilihan berdosa kita. Jangan. Jangan. Orang yang setia, paling setia di Alkitab. Yang dinyatakan di Alkitab. Ayub. Dalam Ayub 1.8 Tuhan katakan pada Iblis apa? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab setiap ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Saleh dan... Kenapa orang bisa menjadi saleh? Menjadi orang yang memiliki kerohanian yang kuat. Memiliki kejujuran. Gantinya dia korupsi, uang organisasi. Ambil ini, ambil itu, dan lain sebagainya. Orang yang jujur, orang yang saleh adalah apa? Seperti Ayub, Firman Tuhan katakan, Orang tersebut adalah orang yang takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Kita masih berada dalam dunia berdosa. Tapi marilah kita bukan hanya memikirkan surga. Targetkan surga. Tapi kita minta kepada Tuhan supaya setiap hari kita memiliki satu keberadaan yang bersama-sama dengan hadirat Tuhan. Kalau kita berada di hadirat Tuhan. Kalau kita merasa selalu dalam pemikiran kita. Dalam apa yang kita lihat. Apa yang kita pikirkan. Apa yang kita katakan. Apa yang kita lakukan. Kita menyadari bahwa Tuhan ada di samping kita. Apa kita mau macam-macam dengan cell phone kita. Mau macam-macam melihat di laptop kita. Mau macam-macam dengan tim-tim suksesi kita. Mau bilang tentang bagaimana cara menjatuhkan orang lain, orang ini dan orang itu. Kalau kita menyadari hadirat Tuhan. Takut akan Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan ada di samping kita. Setiap hari kita berdoa Tuhan. Hadir dalam kehidupanku hari ini. Adakah kita memikirkan rancangan-rancangan dosa? Tentu saja tidak. Bayangkan Ayub. Kalau Anda sudah membaca. Sehingga kita baca ya. Pada saat anak-anaknya buat pesta sekalipun. Ayub setiap pagi setiap pagi setelah pesta. Dia menyembahkan persembahan. Jangan supaya anak-anaknya itu ada yang berbuat apa ya? Berbuat dosa. Inilah Ayub yang takut akan Allahnya itu. Membawa dia untuk menjauhi kejahatan. Takut akan Allah akan membawa kita untuk menghormati Allah. Mengasihi Allah. Dan dengan kekuatan Allah kita akan menjauhi kesalahannya. Takutlah akan Allah. Dan inilah satu pekabaran yang mendesak. Kenapa? Karena manusia saat ini sudah hidup dalam kesenangan dunia. Apa saja yang kita buka. Apa saja yang kita buka. Facebook itu. Youtube kita diajar. Ditawarkan untuk berbuat dosa. Dan akhirnya manusia pada saat ini cuma kita lihat sekeliling kita. Kita lihat diri kita. Masih adakah umat-umat manusia yang takut akan Tuhan? Ada. Tapi tidak banyak. Mungkin tidak banyak ya. Tidak banyak. Kenapa? Karena manusia hanya mementingkan keegoisannya seperti Lucifer. Yang ingin cari-cari posisi. Ingin cari-cari tahta. Ingin cari tahta. Cari harta. Cari wanita. Atau pria. Bukan hanya wanita. Tapi itu yang terjadi. Tapi marilah kita. Yang takut akan Allah menjauhi kejahatan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!